Apa gunanya orang yang hendak bersetubuh itu membaca bismillah sampai seterusnya tadi? Hadis Rasulullah mengatakan yang ditaksirkan oleh para ulama Pertama gunanya Kalau orang bersetubuh itu membaca bismillah sampai habis tadi Dia terhindar daripada syaitan Karena syaitan itu kalau kita berhubungan dengan istri Syaitan itu duduk di ujung kemaluan kita Jadi andai kata itu nantinya menjadi anak Anak ini ada saham dari syaitan Ada saham dari syaitan Makanya anak yang ada karuan tampu Kalau karuannya macam syaitan Itu mungkin waktu itu karena membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan Wa jannibis syaitan marazaktana Mengenai bismillahirrahmanirrahim ini banyak sabda-sabda Rasulullah yang menerangkan tentang bismillahirrahmanirrahim Mulai dari hadis yang kualitasnya sahih sampai yang baik Rasulullah yang menerangkan Tiap-tiap sesuatu perkara yang mulia Yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim Maka perkara itu akan kurang berkah Kita makan Kita kadibah bismillah Makanan kita kurang berkah Kita minum Kita kadibah bismillahirrahmanirrahim Minuman kita kurang berkah Tiap-tiap perkara yang mulia Yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim Maka itu kurang berkah Kurang kebaikannya Artinya Hadis beliau lagi mengatakan Siapa yang hidupnya beruntung Siapa yang ingin hidup beruntung Ingin mati digulungkan dengan syuhada Orang-orang yang syahid Maka hendaklah dia mengata Tiap-tiap kali memulai sesuatu yang baik Dengan bismillahirrahmanirrahim Rasulullah bersabda lagi Bila kita mengucap bismillahirrahmanirrahim Surga berkata Ujar surga wahai Tuhan Hamba engkau pulan bin pulan Mengucap bismillahirrahmanirrahim Jauhkan dia daripada api neraka Dan masukkan dia padaku Setiap kali kita mengucap bismillahirrahmanirrahim Nah jadi bismillahirrahmanirrahim Ini adalah permulaan tiap-tiap sesuatu yang baik Quran dimulai dengan surah patiha Patiha dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim Namun ujar para ulama mengatakan Ada semua sesuatu baik dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim Jadi kita mesti belajar juga Karena ada hal-hal yang disitu Kita keduanya baik membaca bismillahirrahmanirrahim Kalau oleh ulama fiqih Dibagi empat hukum Bahkan ada yang mengatakan sampai lima hukum Tentang mengucap bismillahirrahmanirrahim Pertama mengucap bismillahirrahmanirrahim Hukumnya wajib Ketika sembahyang Membaca surah patiha Ada bismillahirrahmanirrahim Itu wajib Yang kedua membaca bismillahirrahmanirrahim Sunat Ketika kita hendak berwudu Hendak mandi Hendak makan Hendak minum Bismillahirrahmanirrahim Itu sunat Ada lagi hukumnya Membaca bismillahirrahmanirrahim Itu Makruh Nah baca bismillah makruh Contohnya kayak apa Boleh ulama fiqih Dicontohkan Seperti orang Yang hendak melihat Kemaluannya sendiri Melihat kemaluan Bismillahirrahmanirrahim Nah makruh Itu Kenapa Karena itu ada perkara yang mulia Kullu zibalin Ada lagi membaca bismillahirrahmanirrahim Itu hukumnya haram Seperti orang yang ingin melakukan zina Seperti orang yang ingin minum arak Bismillah Seperti orang yang ingin mencuri Dan sebagainya hal-hal yang diharamkan Hal-hal yang maasiat Bila dimulai dengan bismillah Menambahi dosanya Karena mengucap bismillah pada waktu itu Adalah hukumnya haram Jadi ada empat hukum Membaca bismillahirrahmanirrahim Itu ada yang wajib Ada yang sulat Ada yang makruh Ada yang haram Menurut satu pendapat lagi Ini daib Ada jiwa boleh Mubah Membaca bismillahirrahmanirrahim Itu mubah Seperti kita nak mencurup sandal Bismillahirrahmanirrahim Nah itu boleh aja Tapi kalau disunatkan Kalau disuruh Nah bismillahirrahmanirrahim ini Apabila Dalam keadaan tertentu Itu bisa dirubah Ar-Rahmanirrahimnya Bismillahirrahimnya Tetap Menyesuaikan dengan keadaan Yang dihadapi oleh kita Kita hendak masuk ke dalam jamban Ampih bismillahirrahmanirrahim Nah pembacaannya Bismillah Allahumma inni a'udhu bika Minnal khubusi wal khaba'is Ya bismillahirrahmanirrahim Karena sunnah mengatakan demikian Bismillah Allahumma inni a'udhu bika Ya Allah ku berlindung dengan engkau Minnal khubusi wal khaba'is Dari sitan laki-laki Dan sitan-sitan perempuan Hanya kita masuk ke dalam jamban Bismillah Apa gunanya kita mengucap Bismillah Ini Tuhan nak masuk ke dalam jamban Imam Ali bin Abi Talib Karramahullah Mengatakan Pendinding Binding Antara saytan Jin Dengan aurat kita Adalah Bismillah Itu Saytan ada laki-laki Ada saytan bini-bini Kalau kita masuk ke dalam jamban Kita kadabai Bismillah Saytan tetawaan Kenapa Ini melihat jelas aurat kita Dalam jamban kita membuka aurat Kalau laki-laki Saytan bini-bini Yang menghentipakan Makanya berlindung dari Saytan laki-laki Dan saytan perempuan Jadi kalau bini-bini Yang masuk ke jamban Ke babai jahani itu Saytan laki-bini Berkiawan Jadi ujar Sayyidina Ali Pelindung antara Mata-mata Syaitan Dengan aurat Itu adalah Bismillah Namunnya kadah hafal Bismillah Sekurang-urangnya Bismillah Anjir masuk ke dalam jamban Jangan dalam jambannya Masih di luar jamban Membaca Bismillah itu Bismillah Allahumma inni Ahududuka minal khubsi wal Khabais Nah Dirubah sudah Jangan Bismillahirrahmanirrahim lagi Waktu kita Handak bersutubuh Disunatkan Oleh agama Dipraktikkan oleh Rasulullah Kita membaca Bismillah Tapi jangan lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Allahumma jannibna syaitan Wajannib syaitan Ma'razaqtana Ini sunat kipayah Bila laki-laki Sudah membaca Nang bini Biar kadah Kadah papa Biar nang bini Membaca Nang laki kadah papa Kadah usah Karena itu Kalau kadah duanya Baik lagi Cuma kadah Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Jadi dipakai Disambung lawan Keadaan Doa nang cucuk Untuk itu Apa gunanya Orang yang Hendak bersutubuh Itu membaca Bismillah Sampai seterusnya Tadi Hadis Rasulullah Mengatakan Yang ditafsirkan oleh Para ulama Pertama gunanya Kalau orang Bersutubuh itu Membaca Bismillah Sampai habis Tadi Dia terhindar Daripada Syaitan Karena Syaitan itu Kalau kita Berhubungan Dengan istri Syaitan itu Duduk di ujung Kemaluan kita Jadi Andai kata itu Nantinya Menjadi Anak Anak ini Ada saham Dari syaitan Ada saham Dari syaitan Makanya Anak Ada karuan Kata karuan Tampuh Kalakuannya Macam Syaitan Itu mungkin Waktu itu Kata membaca Bismillah Allah Majan Ibna Syaitan Wajan Nibi Syaitan Mar Zaktan Pertama Yang kedua Andai kata Itu Nantinya Dijadikan Oleh Allah Anak Maka Anak Ini Akan Selamat Daripada Murta Anak Ini Akan Selamat Daripada Kafir Yang ketiga Andai Kata Itu Ditakdirkan Menjadi Anak Maka Ditulis Kebajikan Kepada Orang Tuanya Itu Sebilangan Napas Ini Anak Sampainya Mati Berapa Napas Kanakan Sampai Tuhan Setiap Kalinya Napas Kuitannya Dapat Pahala Kenapa Karena Waktu itu Membaca Bismillah Allah Majan Ibna Syaitan Wajan Nibi Syaitan Mar Zaktan Yang Ga Ambat Bila Kita Membaca Itu Sampai Kita Mandi Janabah Ditulis Kebaikan Misal Kita Sejam Dua Jam Hanya Mandi Janabah Dua Jam Itu Ditulis Sebagai Kebaikan Nah Ini Untungnya Orang Yang Mengamalkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Cuma Jangan Lagi Bismillah Rahman Rahim Bacaannya Bismillah Allahumma Bila Akhir Sampai Akhir Tadi Nah Kemudian Orang Hendak Berkendaraan Ada Lagi Bismillah Rahman Rahim Cukup Dengan Bismillah Walhamdulillah Bismillah Walhamdulillah Naik Kendaraan Setiap Langkah Kuda Yang kita Tunggang Dicatat Amal Kebaikan Untuk Kita Orang Dahulu Kuda Wah Ini Mungkin Setiap Ulungan Ban Itu Kita Dapat Kebaikan Karena Kita Kendaraan Kalau Kita Naik Kendaraan Mengucap Bismillah Walhamdulillah Kita Hendak Guring Jangan Bismillah Rahman Rahim Nabi Kita Mengajarkan Bismillah Ahya Wa Amut Guring Kita Supaya Apa Supaya Andai Kata Kita Mati Dalam Guring Kita Mati Dalam Keadaan Husnul Khatimah Itu Gunanya Handa Guring Membaca Bismillah Ahya Wa Amut Artinya Apa Akhir Kalam Kita Dalam Alam Jaga Ini Adalah Kalimat Bismillah Ahya Wa Amut Kalau Kita Meamalkan Itu Nantinya Kita Ada Harapan Akhir Kalam Di Akhir Umur Mengucap Kalimat La Ilaha Ilallah Karena Mulai Wah Ini Sudah Membiasakan Handa Guring Bismikallahumma Ahya Wa Amut Nah Kemudian Lagi Kita Nakba Baju Nakba Pakaian Bukan Bismillahirrahmanirrahim Pakaian Biasa Bismillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Itu Merupakan Satu Ayat Daripada Tujuh Ayat Surat Fatihah Ketinggalan Sehuruf Patihah Kita Kadassah Bila Fatihah Kadassah Otomatis Sembah yang Kita pun Kadassah Tujuh Tujuh Tujuh